assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kemerin akan review game untuk anak spesial bulan romabon ya ini dia gamenya dari eduka studio ya namanya itu Marble ya Marble spesial romabon ini lihat ada anak-anaknya sini jadi daripada anak-anak itu bermain game-game yang sebenarnya bukan untuk usianya permainan tersebut ya kayak game perang-perang atau game-game yang ada berkelahian di dalamnya lebih baik anak-anak ya bagi bapak ibu ya teman-teman yang sudah punya anak-anak kecil terutama lebih baik diarahkan untuk memainkan game-game seperti ini apalagi nanti untuk di bulan romabon game ini sangat cocok ya untuk anak-anak ini kalau kita klik anaknya ini nah itu akan mengatakan assalamualaikum ya jadi ini juga sama yang satunya lagi nah begitu nah disini di game ini ada ada dua menu ya disini ada dua menu yang pertama ini nah ini berisi niat-niat puasa doa ya doa berbuka puasa niat sholat tarawih ya dan niat sholat witir niat berzakat bacaan takbir ada sholat utur fitri ya disini jadi teman-teman nanti bila punya anak nanti bisa lah dicoba untuk diarahkan untuk memainkan game ini jadi ini selain anak-anak itu nanti senang juga mendapatkan ilmu di dalamnya nah disini selain ada ini ya ada ada doa-doa dan juga niat disini juga ada permainannya teman-teman nah permainannya ini adalah permainan bulan romabon ya kalau kita lihat disini ya disini ada sampai 16 level ya nah ini permainan khas bulan romabon ya ini dimulai dari dari membangunkan ya disini seperti ini dimulai dari membangunkan anak-anak untuk sahur ya nanti ini bila teman-teman punya anak kecil nanti bolehlah dicoba ya untuk memainkan game ini ini akan mengumpulkan bintang-bintang lalu lanjut gitu lanjut untuk menggosok gigi nah seperti ini teman-teman ya ini diarahkan ke sini ini gamenya game versi Android ya ini bisa juga teman-teman memainkannya di laptop ya ataupun tablet ya kalau di laptop itu biasanya menggunakan emulator ya seperti saya ini menggunakan emulator nah nih Hai jadi gamenya dimulai dari membangunkan ya jadi dari bangun tidur sikat gigi ya nanti ada apa namanya mulai berpuasa belajar berpuasa seperti itu ya ini sama teman-teman juga ya jadi nanti anak-anak akan dilatihnya akan di akan akan ke trigger gitu akan tergerak ya ketika memainkan game ini tentunya mereka aku untuk usia-usia anak-anak itu kan mereka dalam tahapan-tahapan meniru teman-temannya jadi ketika memainkan game seperti ini Insya Allah mereka mereka akan meniru meniru juga teman-temannya bangun bagi tadi sahur sahur ya dari sahur jam tiga pagi yang jadi terus menggosok gigi dan lain sebagainya nanti kalau anak-anak yang masih belajar untuk berpuasa memainkan game ini itu akan tergerak ya teman-temannya tergerak ini sudah besi gitu teman-temannya jadi ada-ada 16 level teman-teman ini dikumpulkan bidang bintangnya ini kalau bintangnya belum terkumpul ya tidak bisa next level ya tidak bisa ke level selanjutnya tadi nah ini ya tadi dari dari yang pertama ini membangunkan terus menggosok gigi makan sahur ya selanjutnya ini apa begitu nanti dikumpulkan bintangnya ya ini bintangnya karena masih enam nanti dikumpulkan sampai bintangnya itu tujuh baru bisa next level next level nah itu membantu anak-anak untuk belajar ya kalau bilang tadi apa belum bisa menggosok gigi dengan benar tentu poinnya akan sedikit nah jadi teman-teman ini anak-anak itu akan berlatih terus untuk menggosok gigi ya di lab aplikasi ini tentunya menggosok gigi secara baik dan benar dan juga bersih teman-teman nah nanti ketika poinnya sudah kekumpul banyak ya sesuai dengan level yang poin apa namanya bintang ya bintang yang dibutuhkan di level selanjutnya nanti barulah loncat ke level berikutnya seperti itu teman-teman ya jadi nanti kalau anak-anak itu belum benar-benar bisa memahami yang belum bisa memainkan tugas yang menjalankan tugas yang ada di game ini tentunya nanti anak-anak tidak bisa melanjutkan ke level selanjutnya jadi anak-anak ini digerakkan untuk benar-benar paham gitu teman-teman ya kalau kita lihat dari sini polanya itu ya dari bangun tidur menggosok gigi ya terus dari terus makan sahur tadi terus level keempat ini tidak tahu apa nanti ya teman-teman bisa mencoba memainkannya langsung nanti ya nanti tentunya anak-anak dibimbing ya oleh teman-teman apabila apabila sekiranya tidak ada waktu untuk membimbing ya nanti insya Allah saya buatkan videonya ya saya buatkan videonya untuk memainkan game ini tinggal nanti teman-teman silahkan dan tulis di kolom komentar apakah saya perlu untuk memainkan game ini atau tidak ya teman-teman gitu nah jadi Marble ya Mari belajar sambil bermain seperti itu ya Nah di sini teman-teman bisa meneluknya tentunya di App Store ya Play Store gitu nah ini di sini game ini enggak bebas tidak tidak bebas iklan ya ini tidak bebas iklan terlihat di pocok kiri atas ini ada iklan ya namun iklannya masih tergolong iklan anak-anak ya bukan atau kan bukan iklan iklan dewasa seperti itu jadi ini sangat aman dimainkan untuk anak-anak begitu teman-teman sini ada toko Marble ya ini iklan juga ya gratis hapus iklan ini kalau teman-teman ingin ingin mendapatkan yang versi berbayarnya yang bebas iklan bisa bisa dengan membeli gamenya seperti itu kalau tidak juga tidak apa-apa teman-teman di sini ada kartu lebaran juga ya di sini ada Eid Mubarak ya Selamat Hari Raya itu Fitri ini bisa mengedit-edit gitu ya teman-teman ya untuk anak-anak ya nih jadi Insyaallah ada Romobon Karim dan lain sebagainya disini teman-teman ya gitu jadi kesimpulannya game ini sangat cocok untuk anak-anak terutama anak-anak yang masih masih belajar tahapan belajar untuk berpuasa dan anak-anak yang masih dalam tahapan bermain ya bermain ya jadi bermain namun di CCP ada pelajarannya seperti itu teman-teman sangat cocok untuk anak-anak yang seperti itu dan anak-anak yang dalam tahapan masih meniru ya jadi ketika anak-anak itu meniru ya meniru apa yang dilihatnya apa yang disentuhnya gitu kan tentunya kalau kita membiarkan anak-anak itu untuk memainkan game-game yang belum saatnya mereka mainkan begitu teman-teman nanti tentunya akan membuat mereka bisa meniru adegan-adegan yang ada di dalam game tersebut ya tentunya itu sangat beresiko nantinya ya kalau kita tidak mengawasinya secara tepatnya secara secara konsisten seperti itu teman-teman jadi langkah baiknya teman-teman yang sudah mempunyai yang mempunyai anak-anak ya terutama yang masih dalam tahapan belajar dan meniru ya dan juga lagi suka-sukanya bermain nih ya teman-teman bisa coba download game ini ya marble special romobon ya temanya ayo berpuasa jadi akan mengarahkan anak-anak untuk berpuasa seperti itu ya sekian dari saya apabila teman-teman menyukai video ini review ini silahkan tekan tombol like ya dan ini kalau kita disini bisa menekan menekan karakternya ini mengucapkan assalamualaikum namun teman-teman ya karena dari layar youtube tentunya tidak bisa menekannya lalu punya assalamualaikum ya namun teman-teman bisa menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini yang ada di bawah video ini tentunya bisa tentu cobalah coba saja ditekan ya oke selain itu ya kalau kira-kira ini bermanfaat silahkan share ya tentunya ke teman-teman yang terdekat ya teman-teman terdekat terutama yang sudah mempunyai anak ataupun orang tua yang belum mempunyai anak pun ini sangat direkomendasikan nanti apabila mereka telah mempunyai anak seperti itu teman-teman ya jadi ini bisa dimainkan sebelum ya sebelum bulan Ramadan ataupun telah memasuki bulan Ramadan gitu silahkan download gamenya di playstore ini ini saya tidak di endorse ya teman-teman ya tapi ya ini selama ini bermanfaat maka akan saya share seperti itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh